Anda masih menyaksikan Tabalong hari ini, Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar forum konsultasi publik dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2025. Kegiatan tersebut untuk menjaring masukan pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakan ranwal RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2025. Forum konsultasi publik yang diselenggarakan Bepedalit Bang Tabalong ini dibuka Sekretaris Daerah Tabalong Hameda Menawarah pada Rabu 21 Februari 2024 di Gedung Pusat Informasi Tanjung. Kegiatan dihadiri sejumlah pihak terkait seperti Kepala SKPD, Unsur Perusahaan, Perbankan, Perguruan Tinggi, Ormas atau LSM, Camat Sekabupaten Tabalong, serta undangan lainnya. Kepala Bepedalit Bang Muhammad Norifani dalam sambutannya mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan proses tindak lanjut dari Musraian Bank RKPD tahun 2025 yang telah dilakukan Bepedalit Bang di 12 kecamatan Sekabupaten Tabalong. Pihaknya mengharapkan dapat menjaring masukan semua pemangku kepentingan atau stakeholder untuk penyempurnaan ranwal RKPD tahun 2025. Yang sesuai dengan tema RKPD tahun 2025, yakni penguatan daya saing daerah menuju Tabalong yang sejahtera, dinamis, maju dan berkelanjutan. Ada pun kelenggaran forum konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan ranwal RKPD. Forum konsultasi publik ini merupakan wujud dari proses perencanaan pendekatan partisipatif dengan sumptansi pembahasan untuk menyepakati dan menyelaraskan rumusan isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, rumusan prioritas pembangunan daerah, serta menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan di mana hasil dari prom konsultasi publik ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan RKPD kebertaan Balong tahun 2025. Norifani menambahkan forum konsultasi publik ini juga sebagai sarana konsultasi yang efektif dan efisien dalam proses perencanaan pembangunan, selain itu juga sebagai sarana evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Pada forum konsultasi publik ini nantinya akan menghasilkan kesepakatan yang berisi masukan dan saran yang termuat dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani sejumlah pihak yang berhadir pada kegiatan ini. Dan akan ditindaklanjuti oleh Bupadalit Bang Tabalong, untuk menyempurnakan ranwal RKPD Tabalong tahun 2025. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.